Intro Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan sidang pendahuluan perkara PHPU Pilek 2019 selasa siang. Persidangan dibagi tiga panel dipimpin tiga hakim konstitusi. Sidang pemeriksaan pendahuluan PHPU Pilek 2019 digelar pada 9 hingga 12 Juli 2019. Agenda sidang akan memutuskan lanjut atau tidaknya seketa yang didaftarkan ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan. Selanjutnya sidang pemeriksaan akan digelar pada 15 hingga 30 Juli 2019. Dan pembacaan putusan rencananya akan dilakukan pada 6 hingga 9 Agustus 2019. Sebanyak 260 perkara PHPU Pilek 2019 akan disidangkan oleh sembilan hakim MK yang dibagi dalam tiga ruang sidang panel. 64 perkara diantaranya disidangkan pada persidangan perdana hari ini. Kalau dilihat dari segi permohonannya, ada sekitar 11 dalil yang paling umum. Ada pengurangan suara, ada penggelembungan suara, ada kemudian pelanggaran yang TSM, terstruktur sistematis dan masif. Ada juga soal pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ada soal netralitas aparatur sipil negara dan lain-lain. Itu yang tergambar di dalam permohonan dari para pemohon ini. Sebagai sebuah permohonan ya silahkan saja apapun itu dimohonkan. Apakah itu nanti dikabulkan atau tidak itu majelis hakim nantikan gitu. Sidang sekitar PHPU Pilek 2019 mulai bergulir di MK. Pada sidang pendahuluan yang digelar 9 Juli 2019, KPU sebagai pihak termohon menghadapi 64 perkara dari 5 provinsi. 64 dari 260 perkara PHPU Pilek 2019 yang disidangkan pada sidang pemeriksaan pendahuluan berasal dari 5 provinsi yaitu Jawa Barat, Maluku Utara, Papua, Jawa Timur dan Aceh. Persidangan sekitar PHPU dibagi ke dalam 3 panel yang dipimpin oleh 3 hakim MK. KPU menyiapkan 5 tim kuasa hukum untuk mengikuti agenda persidangan yang dilakukan per provinsi tersebut. Hari ini ada sidang pendahuluan yang diperiksa adalah untuk 5 provinsi yaitu Jawa Timur, Aceh, Papua, Jawa Barat dan Maluku Utara. Kemudian pemohon untuk di Jawa Timur ada 11 partai, kemudian Aceh ada 12 partai yaitu 8 partai nasional dan 4 partai lokal Aceh. Kemudian Papua ini ada 16 partai, ada 1 perorangan, ada 1 kepala adat begitu. Kemudian ada 3 calon DPD. Agenda selama 4 hari ke depan hari ini selasa 9 Juli sampai dengan Jumat 12 Juli 2019 adalah sidang pendahuluan adalah mendengarkan KPU ya bagi KPU sebagai termohon mendengarkan pokok-pokok permohonan. Salah satu pemohon perkara sengketa PHPU Pilek 2019 dari partai Gerindra, Bambang Haryo Soekarto menggugat caleg lain Rahmat Muhajirin yang separpol dengannya. Gugatan Bambang dilayangkan karena dugaan Rahmat melakukan politik uang. Dalam persidangan pendahuluan perselisihan hasil pemilu 2019 melalui kuasa hukumnya M. Soleh Bambang yang merupakan caleg Gerindra dari daerah pemilihan Jawa Timur 1 nomor urut 1 meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasikan caleg Gerindra nomor urut 4 dari DAPIL yang sama dengannya. Soalnya berharap MK bisa mengabulkan permohonan yang diajukan pihaknya meski perkara gegatannya bukan mempermasalahkan selisih perolehan suara. Jadi hari ini kami mewakili caleg DAPIL 1 Jawa Timur DPR RI di mana klien kita Pak Bambang Haryo itu kalah, kalah telak dengan calon yang dia bukan tokoh, bukan artis tapi dia mendapatkan suara fantastis. Sementara Pak Bambang Haryo itu adalah anggota Komisi 5 sekarang ini tapi peroleannya justru dia tidak bisa maksimal. Ternyata di sini ada dugaan menggunakan politik uang yang sangat masif. Makanya kita gugat di MK ini supaya MK tidak hanya menyedangkan soal selisih suara. Kita sudah menyiapkan saksi-saksi penerima uang, kita juga menyiapkan ahli yang akan menyampaikan kepada MK bahwa di beberapa putusan MK sebelumnya terkait pilgada itu MK bisa mendiskualifikasi calon yang melakukan politik manipolitik masif itu. Hari ini pertarungan pemilu legislatif mulai bergulir. Ada ratusan laporan sengketa pilg yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ada apa pokok persoalan yang paling banyak diajukan setelah sejauh apa kekuatan KPU dalam menghadapi gugatan dalam pertarungan sidang. Kami akan mendiskusikannya bersama tiga orang narasumber saya yang malam hari ini sudah hadir di studio layar demokrasi. Yang pertama, Mas Bagja, terima kasih. Selamat malam. Sudah hadir malam ini. Walaupun tadi saya pikir Mas Bagja tidak ada. Mbak Titi, terima kasih Mbak Titi dari Perludan. Terima kasih sudah hadir dan Mas Bayu, selamat malam. Selamat malam Mas Hadi. Oke, kalau gitu kita mulai saja dialog kita. Kalau tadi kita sudah mendengarkan paket-paket pengantar tentang bagaimana gaungnya sidang PHPU terkait pileg. Kalau kemarin yang pilpres juga cukup besar gaungnya, tapi kayaknya pileg tidak begitu besar. Tapi saya ingin bertanya dulu ke Mbak Titi, bedanya apa sih Mbak secara tata acara persidangan atau secara fokus dari persidangan untuk pileg ini apa yang menjadi materi persidangan di MK? Ya, pertama dari sisi durasi penanganannya dulu ya. Kalau dari sisi hukum acara sebenarnya tidak jauh berbeda. Tetapi kalau dari waktu penanganan, memang waktu untuk pemilu legislatif ini lebih panjang. Karena kenapa? Kalau kita lihat pemilu legislatif terkesan kan hanya pemilu DPR, DPD, DPRD. Tetapi di dalam elemen pemilu DPR dan DPRD sendiri, bukan hanya peserta pemilu partai politik, tetapi juga ada para caleg-caleg yang ternyata di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi itu dibolehkan untuk mengajukan perselisihan hasil sepanjang. Disetujui atau diajukan dengan ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekjen. Jadi kalau berdasarkan dari inventory kami, dari 260-an perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi hampir berimbang. Antara yang mempersoalkan suara dengan lain partai, jadi ada perselisihan antara partai politik dengan partai politik peserta pemilu dan antara caleg di dalam satu partai. Tadi seperti kita lihat dari Gerindra ya. Nah yang paling banyak dipersoalkan itu yang pertama adalah dugaan soal manipulasi suara. Nah manipulasi suara ini melibatkan tiga aktor. Satu ada penyelenggara di dalamnya, yang kedua aktor dari partai politik kompetitor atau yang melibatkan peserta pemilu lain, baik caleg ataupun elemen partai dan termasuk manipulasi yang melibatkan. Yang ketiga aktornya adalah sesama kader satu partai yang berstatus sebagai caleg. Itu yang pertama. Paling banyak dipersoalkan adalah manipulasi penghitungan suara. Nah yang kedua adalah yang banyak juga soal netralitas penyelenggara. Oke. Profesionalisme penyelenggara di dalam menyelenggarakan pemilu. Yang ketiga tadi hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan integritas penyelenggaraan pemilu, politik uang. Nah termasuk misalnya yang tadi disebut dengan terstruktur sistematis dan masif. Jadi kalau alurnya, hukum acaranya hampir sama tetapi durasi beda. Kalau pilpres kan 14 hari gitu ya ngebut. Kalau ini 30 hari. Karena undang-undang mengatur memang lebih panjang untuk apa namanya pemilu legislatif kita. Oke. Dalil-dalil yang tadi Mbak Titi sebutkan itu tetap juga akan disidangkan secara satu persatu dengan alat bukti yang dipaparkan atau memang hanya terhadap sengketa hasil selisih penghitungan suara saja atau bagaimana? Iya. Makanya kan tadi hari ini kita pemeriksaan pendahuluan ya. Jadi di persidangan pendahuluan ini akan diperiksa apakah perkara itu lanjut atau tidak. Sebelum nanti masuk ke pemeriksaan persidangan. Nah kalau di pilpres itu kemarin sempat ada perdebatan ya. Apakah kemudian misalnya soal legalitas permohonan. Mas Bayu ini banyak mengkritik nih. MK nggak konsisten katanya dengan PMK nomor 4 tahun 2018 yang sudah diubah dengan PMK nomor 1 tahun 2019. Nah hari ini bedanya dengan pilpres. Kalau pilpres itu paripurna ya pleno gitu ya. Jadi sembilan hakim semua memeriksa. Kalau di pilek ini memang kita butuh energi. Kami saja melakukan pemantauan harus menurunkan tiga tim. Karena dia tiga panel. Tiga hakim di setiap panel itu. Dan memang ini kepentingannya sama besarnya. Sama pentingnya. Tetapi kemudian atensi publik tidak terlalu banyak. Karena tadi ya panelnya ada tiga. Lalu kemudian yang berperkara juga ratusan orang. Melibatkan partai politik. Melibatkan caleg. Disinilah tantangannya. Apakah hakim betul-betul bisa memberikan keberimbangan bagi semua pihak untuk membuktikan apa yang mereka dalilkan. Oke, kalau gitu saya langsung ke Mas Bagja. Kalau kemudian dalil-dalil itu kan sebenarnya turunannya dari apa yang ditemukan oleh Bawaslu. Tapi kan ini skalanya provinsi ya. Posisi Bawaslu saat ini apa? Bagaimana? Apakah juga sama dengan? Sama, hampir sama. Sama dengan Sengit Apipres yang memberi keterangan. Kami diminta oleh MK untuk menjelaskan beberapa kasus. Khususnya dari perkara-perkara yang masuk. Kita bisa lihat apa sih yang dipersoalkan. Misalnya politik uang. Apakah kemudian Bawaslu tingkat baik di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun RI telah melakukan itu. Jadi bukan terbatas juga pada tingkat provinsi. Tapi RI juga ada. Karena ada DPR RI, DPR RI. Walaupun nanti lokusnya kebanyakan di daerah pasti. Dan mayoritas katanya DPRD kabupaten kota. Karena yang paling, memang yang saling berebut, yang paling banyak di kabupaten kota. Nah, kami jelas akan sama seperti di Sengit Apipres juga. Apa yang telah dilakukan Bawaslu. Dan kemudian jika ada kasus misalnya, kan ini kasus politik uang tadi misalnya di perkara yang di Indra tadi. Apakah sudah dilakukan proses oleh Bawaslu? Nah, kami memberi keterangan A, B, C, sudah dilakukan. Kenapa tidak ditindaklanjuti? Misalnya di Pili Pres, ada permasalahan yang Bawaslu sudah membawakannya di Sengit Apipres. Kemudian Sengit Apipres tidak hanya terdiri atas Bawaslu. Karena ada dua institusi lain, ada polisi dan kejahsaan. Kenapa tidak kemudian ditindaklanjuti? Ada A, B, C, misalnya unsurnya kurang, tidak terbukti. Prosesnya tetap berjenjang begitu ya? Jika ada masalah, kemudian Bawaslu Kabupaten Kota tidak bisa menanganinya. Apakah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi. Nah, itu perlu dilihat juga. Ada juga misalnya pelanggaran administrasi. Pelanggaran administrasi tidak bisa dilihat hanya Kabupaten Kota atau Provinsi. Ada proses misalnya di Kabupaten Kota setelah memutus apakah sidangnya dilakukan dengan layak. Terbuka atau tidak. Atau hanya rekomendasi. Rekomendasi seperti apa. Kemudian dalam rekap tulasi kami memperkenalkan persidangan administrasi cepat. Nah, apa perbedaan dengan pelanggaran administrasi yang biasa dan cepat. Cepat itu dilakukan pada saat rekap tulasi. Kenapa? Karena berkejaran dengan waktu. Yang paling banyak apa, Mas Bagja? Yang paling, sekarang masih lima provinsi ya. Yang ditemukan apa? Yang paling banyak tentu laporan dan temuan. Kalau temuan bisa dua ribu sampai tiga ribuan. Tapi untuk pidana sekitar tiga ratusan. Tiga ratusan, oke. Itu pun yang belum ingkrah, yang sudah ingkrah sama yang tidak tersesaikan juga ada. Bukan tidak tersesaikan, tidak apa? Tidak masuk ke pengadilan karena berhenti di Sentraga Kumdu. Atau berhenti di pihak kepolisian berdasarkan penyidikan atau di kejaksaan. Anda berwakas seperti itu. Tapi secara garis besar, sekarang berkurang dari dulu enam ratusan ya. Nama ratusan sekitar pilak, sekarang sekitar dua ratus enam puluh. Nah, dua ratus enam puluh itu. Dan apa yang perlu ditandakan? Apakah kemudian memang Bawaslu pada titik tertentu telah melakukan tugas tenangnya? Positif thinkingnya, teman-teman telah melakukan di tingkat baik, tingkat kebuatan kota, provinsi maupun RI, telah melakukan apa yang telah menjadi kewenangannya. Yang tidak menjadi kewenangnya tentu kita tidak bisa lakukan, kan? Nah, dua pintu masuk, laporan dan temuan. Ini kalau di pilak ini, misalnya ada sengketa-sengketa masalah prosedur itu di awal, mengenai calon, memenuhi syarat atau tidak. Nah, di kampanye, pengawasan dan penindakan. Penindakan dan di akhir, di rekapitulasi, sampai selanjutnya itu masalah penindakan. Kampanye di politik uang dan lain-lain. Apakah kami telah melakukan upaya pencegahan, apakah kemudian di Sentraga Kumbu telah, di Bawaslu telah melakukan temuan atau laporan. Nah, dari hasil pelanggaran pidana, yang paling banyak bukan laporan dari masyarakat, tapi temuan dari Bawaslu. Ataupun temuan dari Bawaslu, klarifikasi dan lain-lain telah dilakukan. Ada yang masuk, ada yang tidak. Tentu juga tergantung dari rapat di Sentraga Kumbu. Tapi memang ada satu kasus unik ya, tadi saya lupa, karena bicara soal proses. Misalnya di NTB itu, ada salah satu peserta pemilu DPD yang mempersoalkan foto dari calon yang suara terbanya. Karena dianggap fotonya tidak yang paling baru. Oke, nanti kita alebawasi lebih lanjut. Saya menanyakan, 260 kasus atau sengketa ini, apakah kemudian juga bisa dikatakan pemilu ini masih berhasil? Sebenarnya, kan narasinya begitu tuh sekarang. Nah, kita akan kembali lagi dalam dialog di layar demokrasi sesat lagi. Oke, kita kembali dalam diskusi kita malam ini. Ini kalau tadi Mbak Titi sudah menyampaikan bagaimana perbedaan antara PHPU Pilpres dan Pileg. Dan Bang Bakja juga tadi sudah menyampaikan juga temuan-temuan dari Bawaslu. Dan sekarang saya ke Mas Bayu gitu. Mas Bayu, apa catatan Anda tentang PHPU Pileg hari ini? Jadi saya ingin mengatakan gini, PHPU Pileg ini, yaitu anggota DPR, DPRD maupun DPD, ini nggak kalah pentingnya dengan PHPU Pilpres. Meskipun harus diakui, orang seringkali karena pemilu serentak, ini membuat liga-liga. Pilpres itu liga satu. Nah gitu ya. Kemudian Pilpres itu liga dua. Nggak Pilpres, jangan tarkam lagi. Ini ada kasta-kastanya. Kasta ketiga, jadi tiga kasta ini. Itu tercermin dari tingkat partisipasi pemilih, bahwa Pilpres ini paling tinggi, DPR, baru kemudian DPD. DPD ini yang paling rendah, yang kemarin di PHPU Pilpres kan disinggung bahwa ini angka perbedaan partisipasi pemilih di Pilpres dan PHPU, sorry, Pileg DPD itu sangat tinggi sekali. Akhirnya orang mengatakan bahwa ini ada kelas-kelas dalam pemilu kita lah. Saya ingin mengatakan bahwa PHPU Pileg ini tidak kalah pentingnya dengan PHPU Pilpres. Itu dulu. Kenapa? Karena tiga hal. Yang pertama, kalau kita tahu bahwa kelembagaan negara kita itu secara perubahan undang-undang dasar tidak hanya presiden dan wakil presiden. Ada namanya DPR, DPRD, dan DPD. Fungsi DPR ini nggak kalah pentingnya, nggak kalah sentralnya dengan presiden. Coba kita membuat undang-undang, persetujuan DPR. RAPBN, persetujuan DPR. Kemudian pengawasan pelaksanaan undang-undang maupun APBN itu DPR. Memilih hakim MK itu DPR. Hakim atau komisioner KPK itu juga. Milih Bawaslu, jangan lupa nih. Kampai Bawaslu bilang bagian dari DPR begitu ya? Dan bahkan memilih wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Di pasal 8 lagi, dalam hal presiden-wakil presiden berhenti bersamaan, apakah mangkat, diberhentikan, atau tidak mampu melaksanakan kewajiban, itu juga yang memilih adalah anggota DPR bersama anggota DPD dalam wadah yang namanya MPR. Jadi ini tidak kalah pentingnya, apalagi DPRD. Itu juga tidak kalah pentingnya dia sebagai unsur eksekutif penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, begitu pentingnya peran lembaga-lembaga ini, kalau kemudian lembaga yang terhormat ini diisi oleh orang-orang yang tidak jujur, tidak jujur artinya ketika mendapatkan kursi ini, dia melakukan dalam tanda kutip kongkali-kong misalkan dengan penyelenggara pemilu, oknum penyelenggara pemilu di tingkat bawah misalkan, kemudian melakukan kongkali-kong agar dia suaranya bisa digelembungkan, atau sebaliknya dia bisa menggeser kursi orang lain. Karena itu tidak legitimit, orang-orang seperti ini duduk jadi wakil kita. Dan yang ketiga adalah, karena pasti keluar biaya ketika dia melakukan kecurangan itu, akibatnya apa? Ketika dia menjabat sebagai anggota DPR, DPD maupun DPRD melakukan korupsi. Jangan lupa, KPK selama berdiri sampai saat ini, sudah 72 anggota DPR. Ribuan anggota DPRD juga terjerat kasus korupsi. DPD juga. Artinya apa? Kalau titik ini kita tidak hati-hati betul memfilter ini, nanti yang duduk adalah tidak akan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi ini sangat penting, PHPU Pilek ini. Berikutnya catatan saya adalah, tentu saya mengapresiasi KPU dan Bawaslu, kalau kita lihat dalam konteks data ya, 2004 itu ada 273 perkara, yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. 2009, 650 perkara. 214, 903 perkara. Sekarang 260 perkara. Artinya bahwa ada penurunan perkara ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa proses-proses pelanggaran pemilu yang ada di tiap junjang itu mampu diselesaikan, apakah itu oleh KPU kemudian oleh Bawaslu. Ini menunjukkan tren yang menarik. Padahal kalau kita lihat, ini Mbak Titi sering mengatakan ini, jumlah anggota DPRD kita meningkat dari 5,60 menjadi 5,75. Di tingkat provinsi pun, jumlah anggota DPRD provinsi juga meningkat. Kemudian di DPRD kabupaten kota juga meningkat. Bahkan partai politik dibandingkan dari 14 juga meningkat. 15 sekarang menjadi 20, baik nasional maupun lokal. Tapi justru tren untuk menguji ke Mahkamah Konstitusi, menguji ke MK itu menurun. Menunjukkan bahwa pelanggaran apa itu administratif, kemudian sengketa proses atau hal-hal yang memang itu ketika reka berjenjang, itu bisa diselesaikan sebenarnya. Jadi ini satu hal yang baik menurut saya, kalau kemudian bisa dikatakan trennya adalah bahwa peserta pemilu sudah mulai memahami bahwa kalau saya ini mengajukan ke MK, toh tidak akan berdampak pada perolehan suara atau kursi. Jadi buat apa saya mengajukan ke MK? Jadi sudah mulai rasionalitas dalam pemilu itu sudah mulai ada. Kalau dulu kan orang bicara, mau kita selisihnya jauh, selisihnya tidak masuk akal, maka kita mengajukan saja ke MK. Siapa tahu, jadi masih berpikir siapa tahu MK mengabulkan. Jadi ini tren yang bagus dari demokrasi kita, tinggal sekarang memang dari 260, kira-kira berapa persen yang akan mengabulkan? Karena selalu turun ini. 2004 itu hanya 15 persen yang mengabulkan oleh MK di seluruh perkara. 2009 10 persen. 2014 hanya 2,3 persen. Nah ini dari 260 ini kira-kira berapa? Apakah masih di angka 2,3 persen atau akan naik? Tentu menurut saya kita akan menunggu dari 260 itu berapa persen MK akan mengabulkan gugatan di Mahkamah Konstitusi itu. Oke Mbak Titi, kalau gitu, kalau kita lihat tadi yang Mas Bayu sampaikan, bahwa begitu pentingnya peran seorang legislator begitu ya. Tapi kemudian ini justru ada kasta-kasta pemisah yang membuat wajah ini semakin suram. Padahal kan penting sekali kan peran-peran orang-orang yang ada di posisi-posisi legislator ini. Iya, jadi penurunan masuknya PHPU atau perselisihan hasil ke MK memang bisa ditilik dari banyak aspek ya. Jadi bisa juga, karena memang kita punya desain pendegakan hukum yang setidaknya lebih jelas. Lebih tertib dalam mengupayakan keadilan pemilu. Kan keadilan pemilu itu adalah upaya untuk memulihkan hak politik, baik pemilih maupun peserta pemilu yang dianggap sudah dicederai. Kan permasalahan itu tidak harus melulu hilirnya itu di MK. Kan dari prosesnya itu sudah bisa dikanalisasi. Dan keberadaan Bawaslu dengan kewenangan yang lebih terdistribusi, lebih tegas dan bisa mengeksekusi dalam banyak hal, ternyata juga mempengaruhi bahwa yang kemudian hadir di MK ini adalah residu-residu yang memang tidak bisa diselesaikan. Kan harusnya begitu ya. Bawaslu sekarang sudah punya kewenangan eksekutorial untuk perselisihan administrasi. Bahkan kemudian ketika penanganan rekapitulasi suara, mereka bisa memberi rekomendasi secara cepat. Nah itu yang kemudian membuat permasalahan-permasalahan itu tidak harus melulu MK ini jadi keranjang sampah. Terus terang kalau dulu itu MK menjadi ruang pelampiasan ketidakpuasan pada Bawaslu. Karena dianggap Bawaslu ini tidak bisa jadi solusi atas permasalahan hukum mereka. Nah tetapi kami juga menemukan ada tren baru nih Mas Ferdi. Jadi ada upaya mereka itu tidak pergi ke mahkamah konstitusi tapi berupaya untuk mengkanalisasi di internal melalui mahkamah internal partai. Jadi kalau tadi kan perselisihan antar caleg beberapa partai itu pergi ke MK. Tetapi ada partai lain yang tidak boleh pergi ke MK. Misalnya saya berkompetisi dengan Pak Rahmat sebagai peserta pemilu dari partai yang sama. Karena kita ada selisih suaranya nggak banyak nih. Ada yang selisihnya itu kurang dari seribu, bahkan di bawah dua ribu. Maka saya mengandalkan mekanisme di internal partai. Nah ini yang Bawaslu maupun KPU harus hati-hati. Karena mereka tidak pergi ke MK lalu kemudian berupaya untuk pergi ke Bawaslu memasukkannya dalam sengketa, sorry maaf, perselisihan administrasi pemilu dengan harapan rekomendasi atau selembar kertas dari Bawaslu ini bisa jadi modal mereka mengubah hasil dengan keputusan mahkamah partai. Nah jangan sampai pula suara yang sudah diberikan oleh pemilih itu bisa berubah dengan misalnya mekanisme di internal partai yang sesungguhnya itu sendiri misalnya akuntabilitasnya tidak sama dengan ketika kita menyelesaikan di mahkamah konstitusi. Oke, Bang Bagja gimana tuh? Gimana? Dalam beberapa kasus kita tetap ketemukan ya tapi dalam kami tidak mempersoalkan siapa yang jadi calon anggota siapa yang jadi calon-calon jadi, calon nggak jadi yang diproses dalam pelanggaran administrasi adalah tata cara mana yang ternyata oleh KPU dilanggar. Oke. Ya kan. Tapi mekanisme untuk menyelesaikan secara internal partai itu apa namanya, boleh saja diselesaikan di Bawaslu begitu ya maksudnya? Oh enggak, kami tidak mempersoalkan Tidak mempersoalkan itunya? Yang pelanggaran administrasi ini boleh siapa saja Eh caleg ya, caleg yang berhubungan ya Caleg atau partai Kalau caleg kan berarti caleg itu berarti tidak usah pakai surat kuasa partai Berbeda dengan sengita proses, sengita proses seru partai DPC, DPP itu harus itu Tapi kalau pelanggaran administrasi bisa caleg Nah ketika caleg, merasa ada yang bermasalah tata cara prosedurnya kita lihat Oleh sebab itu dibuka nanti di persidangan Ini C1-nya bermasalah apa enggak? Nah karena kenapa seperti itu? Karena proses di KPU Akan adu data begitu ya? Adu data ya Adu data dan kemudian apakah itu dilakukan oleh KPU? Misalnya keberatan partai Saya keberatan ada dugaan DAA-nya bermasalah Tapi enggak bisa buka DAA DAA kenapa? Karena sudah yang lalu sudah selesai lah dianggap Karena sudah tingkat provinsi Nah jadi gimana teman-teman yang ada indikasi? Tapi harus ada bukti juga bahwa Ada bukti pembanding Jangan sampai ada kasus juga Tidak punya bukti pembanding tapi Pokoknya ini yang berubah Nah itu enggak bisa juga Anda harus punya bukti pembanding Kemudian membuktikan bahwa KPU ataupun jajarannya Itu melakukan kesalahan prosedur Dalam melakukan penghitungan Antara kapitulasi Nah beberapa hal Kemudian Kami persilakan ini Kami hanya menentukan bahwa Tata caranya yang bermasalah Tata caranya yang bermasalah Misalnya Ada satu kasus ya Misalnya di Ada di daerah Ini Papua nih Menarik kan Di daerah Paling banyak nih Kabupaten mana Tentang DPRI Provinsi Misalnya Dia bermasalah Dia menyebutkan ada tiga daerah Tapi yang terbukti hanya Satu yang bermasalah Karena Karena formulir C1 Dan itu tidak Tidak ada misalnya Yang menarik di Papua Kan harus ada Kalau tidak salah itu ada Kesepakatan Apa Kesepakatan Paladat Noken Sistem Noken Itu ada formulir Saya lupa formulir apa Itu harus ditandatangani oleh si Paladatnya Paladatnya Bahwa Suara ini diberikan kepada siapa Ini tidak ada semua proses Tiba-tiba Langsung rekap Rekapnya Ditingkat Ditingkat PPK Tanpa kemudian Kami kumpulkan saja Di TPS Di TPS tetap ada Di ini tetap ada Nah Ada lagi misalnya Permasalahan Rekapnya bermasalah Ada rekapnya Di Papua itu Formulir DA Itu tidak diberikan kepada Bawaslu Jadi ada 26 rekomendasi Bawaslu Lebih khususnya rekomendasi 26 itu Masa pilek ya Ya ini yang sempat di highlight juga Waktu sengketa pilpres Memang bermasalah di 26 ini Oke Jadi dokter rekomendasi Karena DA itu ada di 6 kompeten kota DA itu tidak diberikan kepada Bawaslu Oke Seharusnya kan diberikan Ada apa DA ini adalah Sertifikat rekapitulasi Sustra tingkat kecamatan Kecamatan ya Oke Pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian juga harus dikonfirmasi Begitu ya Di Bawaslu Dan kita juga cross-check Apakah rekomendasi Keluargan Bawaslu Tingkat bawah itu sesuai Oke Jangan-jangan juga tingkat bawah juga bermasalah Tapi Sepanjang Kita lihat di Bapak Sudah on the track Ini ada permasalahan ini DA nya tidak diberikan Kenapa 6 jadi masalah Karena DA nya tidak punya sama sekali Jadi Bawaslu Tidak punya data Dan MK nanti Padahal ini baru sedang mendahuluan Apakah kemudian nanti di sedang putusannya Akan ada jalan-jalan terjal lagi yang dihadapi Layar demokrasi akan kembali saat lagi Kita kembali dalam diskusi kita malam ini Tadi Mbak Titi menarik juga ya Kalau kita lihat bahwa kemudian Apa yang diseketakan di PHPU Pilek ini Seharusnya juga menjadi Wajah asli dari Aktor-aktor politik Di partai politik Atau caleg-caleg ini Tapi kemudian ini Menjadi Pengecualian Tidak dianggap begitu penting Padahal kan secara prosesnya kan Satu rangkaian begitu Dan Serentak begitu Ini bagaimana kemudian Iya Karena memang ini konsekuensi Pemilu 5 kotak ya Atau 5 surat suara Jadi dimana atensi dan perhatian kita Semua didominasi oleh Pilpres Dari fase awal kampanye Kemudian pemutan penghitungan suara Sampai sengketanya pun diborong Pilpres semua Narasi kecurangan kan begitu kuat di Pilpres Padahal proses Pilpres itu jauh lebih akuntabel Dan mendapatkan perhatian publik Pengawalan publik Ketimbang Pilek Nah Pilek inilah yang seolah-olah menjadi anak tiri Di dalam pemilu kita kali ini Dari mulai misalnya proses Pemungutan penghitungan suara di TPS Kalau pemungutan kan bareng-bareng ya Sama-sama Tetapi kalau sudah penghitungan suara Tadi kita sudah bahas Pilpres itu kan didahulukan Baru setelah Pilpres pemilu DPR Pemilu DPD Pemilu DPRD Provinsi Baru DPRD Kabupaten Kota DPRD Kabupaten Kota Contohnya saya di Dapil Tanggerang Selatan Itu memang dihitung itu sudah jam 2 malam Yang tinggal itu hanya beberapa gelintir orang saja Jadi semua tata cara prosedur yang tadi Bapak Rahmat sebut Itu semua sudah tidak teraplikasi gitu Makanya tidak heran dari 260 tadi Paling banyak yang dipersoalkan adalah Pemilu DPRD Kabupaten Kota Dan kalau kita lihat soal ujian integritas Justru yang paling rentan itu adalah Kalau bicara soal bagaimana penyelenggara Dalam menyelenggarakan pilek Karena tadi aktornya bukan hanya partai Aktornya itu caleg Calegnya itu hampir 250 ribu Dan semua ingin dapat kursi Yang untuk sekarang saja Contoh misalnya permasalahan di Malaysia Itu menyangkut apa? Sebenarnya menyangkut pemilu legislatif kan Persoalan di beberapa daerah Misalnya kalau kita sebut Papua Lalu Sumatera Utara Maluku Itu memang paling banyak Pertarungannya itu antar partai Iya, antar caleg juga iya Makanya tadi Mas Bayu akan bisa banyak mengevaluasi Yang menjadi betul-betul harapan kita Bagaimana mahkamah Di tengah terbatasnya waktu Lalu kemudian banyaknya perkara Mampu mengungkap ini dengan berimbang Dengan proporsional Itu tantangan terbesarnya Yang menarik Pertukaran logistik juga Surat-surat yang tertukar itu jarang di-press Karena di-press gak pernah ada Ya, betul Di-press yang paling sering tertukar Oke Jadi kan masalah Ini faktornya apa sebenarnya yang membuat ini? Ya Jadi umum Itu permasalahan DPT sepertinya ya DPT Mengkaji itu Kenapa tiba-tiba kebanyakan tertukar Walaupun hanya 0 koma Menurut teman-teman KPU Tapi menurut kami ini Dibandingkan tahun 2014 Ini lebih banyak Lebih banyak Padahal kan seharusnya lebih siap Surat-surat tertukar Surat-surat terlambat Dan itu kebanyakan pilek ya Persoalan di dalam prosesnya itu ya Oke Terakhir ke Mas Bayu Mas Bayu kan Kita menuntut Bukan kita saja Semua pihak ini menuntut bahwa MK bisa menyelesaikan proses PHPU-Pilek ini secara Baik Begitu Kalau kita berkaca dari PHPU-Pilek-Piles kemarin kan Narasi kecurangan Yang disampaikan oleh Pak Titi Dan juga adalah ketimilasi Tentang MK Harapan Apa sih yang harus kita gantungkan Bahwa kemudian MK pun sendiri sudah mengatakan Bahwa tidak akan tunduk kepada siapapun Hanya kepada perundangan Konstitusi dan Tuhan yang maesah Begitu waktu Pilpres ya Apa kemudian ini yang bisa kita Pegang Kalau kemudian Ini adalah memang tahapan penyelesaian yang benar-benar mengikat dan konstitusional. Tidak ada lagi narasi-narasi itu kemudian yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi saya ingin mengatakan, independensi hakim MK itu juga tidak kalah dasarnya diuji pada saat BPU Pilek ini. Kenapa? Bisa dibayangkan gini. Kalau Pilpres itu kan dua tim kampanye saja yang kira-kira akan berusaha untuk dengan segala cara mempengaruhi independensi hakim MK. Tapi kalau disini bayangkan, 20 partai politik dengan caleg-caleg dan banyak tantangannya lebih berat ya. Caleg-caleg yang punya nama besar yang dikatakan yang juga kemudian berupaya menjadikan MK ini sebagai jalan terakhir harapan mereka untuk bisa duduk di Senayan atau duduk di kursi DPRD Provinsi atau Kabupaten Kota tentu segala cara mereka akan lakukan agar kemudian hakim ini mau kemudian mengubah hasil rekapitulasi oleh KPU itu agar kemudian kursi bisa beralih kepada mereka. Karena itu saya menarik. Ini hakim MK kemudian membaginya untuk menghindari spektifitas ini dengan cara membagi tiga panel. Itu masing-masing panel itu terdiri dari tiga unsur yang berbeda. Jadi tidak boleh satu panel itu tiga dari DPR. Maka satu dari DPR, satu dari Presiden, satu dari M. artinya hakim MK yang diusulkan oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. Ada tiga panel dengan komposisi yang berbeda. Pun juga ada satu ketentuan, tidak boleh hakim MK asal misalkan. Kalau saya lihat Pak Palguna, itu dari Bali. Jadi tidak boleh menyidangkan perkara dari Bali. Atau Prof Saldi dari Sumbar. Sumbar atau Sumatera sekitar. Berusaha dia dijauhkan dari koneksi terhadap pengenalan figur-figur yang kemudian potensi berperkara. Karena kan gini, sebelum orang ke Mahkamah Konstitusi tentu dia mengikuti dinamika politik. Dia tahu betul siapa aktor-aktor politik di daerah sekitar itu yang kemudian ketika beracara di MK, berperkara di MK, ketemu dengan hakim itu. Meskipun hakim MK objektif, independen, pasti orang persepsinya adalah ya tentu saja, karena ada keterikatan emosional. Itu tidak bisa dihindari ya, asumsi-asumsi seperti itu. Artinya MK telah meletakkan dirinya sebagai peradilan yang modern terpercaya dengan membagi. Bahkan tadi tidak boleh kemudian seorang hakim itu punya konflik interest dengan wilayahnya yang dia berada. Yang berikutnya yang ingin saya katakan adalah kalau kita lihat tren MK ini dari 2004, 2009, 2014, ini kan semakin menurun yang dikabulkan ini. Berarti tidak mudah sebenarnya untuk kemudian membuktikan adanya kecurangan atau kesalahan penghitungan tadi di Mahkamah Konstitusi. Saya ingin mengatakan contoh soal gerindah tadi. MK menisqualifikasi. Sebenarnya kan yang punya kewenangan disqualifikasi adalah bawah slu. Dan ada juga sebabnya tidak sembarangan bawah slu bisa menisqualifikasi calon. Jadi nampaknya dari 260 ini masih ada juga permohonan-permohonan yang belum mampu bahwa di MK itu adalah terkait dengan persisian hasil. Oke, MK memang punya kewenangan untuk kemudian kemarin dikatakan di PHP Pilpres, kualitatif sepanjang mampu dibuktikan bahwa memang bawah slu itu cara menyelesaikan persoalannya tidak proper. Jadi tidak sesuai dengan asas-asas yang ada. Boleh. Tapi sepanjang memang itu tidak perlu dipermasalahkan di bawah slu. Oke. Bahwa slu memang melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi menurut saya MK hanya akan ada tiga putusan. Tidak bisa diterima itu soal legal standing lewat jangka waktu. Kemudian tidak ada izin dari pimpinan partai. Atau kemudian pokok permohonannya tidak terkait dengan persisian hasil. Berikutnya adalah dikabulkan atau ditolak. Dikabulkan berarti memang pemohon mampu membuktikan adanya kesalahan penghitungan. Ditolak. Pemohon tidak punya bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan itu. Oke. Kita kunci di sana karena memang durasi kita sangat terbatas. Dan sekretanya masih panjang. Ya. Sampai 30 Juli. Nah, dan 9 Agustus ya. Ya, putusannya. Dan kita berharap memang... bagi Mbak Titi memang masih panjang. Maksudnya lemburnya masih panjang. Oke. Pak Mbak Jir, terima kasih Mbak Titi. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih. Dan Langar Demokrasi akan masih kembali dengan jumlah informasi menariknya. Tetap bersama kami.